Hai Assalamualaikum Hai Bunda jumpa lagi di channel saya kali ini saya memperbagi resep cara membuat result tapi sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe like comment share ya mau tahu lebih lanjut gimana cara saya membuatnya dan resep-resepnya tonton terus video ini sampai selesai Terima kasih Oke bahan kulitnya ini bahan kulitnya result ini ada tepung tregu ada 300 gram terus tepung kancingnya 2 sendok garam merica telur satu penyedap rasa minyak 2 sendok terus air secukupnya dikira-kira aja nanti kita ngukur kekentalan buat kulit result lanjut kita buat ngeracik masukkan garam setengah sendok merica setengah sendok teh sabu kita aduk rata penyedap rasanya setengah sendok setengah sendok makan nanti kalau kurang bisa ditambah lagi terus telurnya ini saya pakai air hangat kita aduk-aduk dulu sedikit-sedikit kita aduk garamnya disesuaikan selera terakhir kita masukkan minyak 2 sendok kekentalanya seperti ini nanti kita saring dulu biar tidak ada bahan-bahannya menunggu rindil kita aduk rata dulu tadi udah saya cek ulang tasanya saya menambahkan masako sekitar setengah sendok teh ini tergantung selera rasa kulitnya ini kita mau nyaring dulu oke kita saring dulu oke 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 lanjut kita mau menyelenggangnya itu di apa wajan Oke kita buat dulu pakai tisu kasih minyak sedikit lalu kita tuangkan bahannya tepung tadi ini teplonnya kecil tadi saya salah sebut bukan wajan harusnya teplon maaf ya Bunda ini udah apa ngelupas udah sepertinya mau kering kita lepas sendiri kita taruh gampang kita cetak lagi adonannya sampai habis ya Bund ini telurnya saya cuman pakai satu ini seperti ini bagus oke lanjut kita mau isi Oke kita isi secukupnya lagi sampai selesai ya Bunda ngisinya lakukan sampai selesai oke setelah kita bulung itu apa lu kita buat adonan lagi buat celupan dungkiannya kasih masaku sedikit biar ada rasanya masukkan ke sini ini sebelumnya terung panirnya saya gini dulu biar nggak terlalu kasar ini sampai selesai ini sampai selesai siap digoreng tapi sebelum digoreng kita masukkan ke kulkas dulu biar tepung rotinya menempel dengan sempurna kita masukkan ke kulkas sebentar ya Oke setelah kita masukin dalam kulkas ataupun pleaser Sekarang kita goreng kita tunggu sampai memuning baru kita balik Oke kita balik setelah kuning kecaklatan seperti ini lalu kita angkat oke kalau matang siap kita sajikan udah matang siap kita sang tahap bersama keluarga tapi sebelum saya akhirin video ini jangan lupa subscribe like comment share ya biar saya lebih semangat lagi biar kembang lagi dalam membuat video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba